Hey Indonesia! Indonesia! Hey Indonesia, I hope you enjoy the movie. Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. Satu film original dari Zack Snyder yang bakal membawa kita ke sebuah dunia baru dalam sebuah perang antar kelompok rebel melawan pemerintahan Motherworld dengan pasukan yang dinamakan Imperium. Seorang mantan tentara bernama Korra mencoba melawan pasukan Imperium yang dipimpin oleh seorang Admiral bernama Ethicus Noble. Korra, si mantan tentara, bakal mengumpulkan pasukannya untuk mengalahkan Noble dan kekuatan militernya yang bisa dibilang berbahaya. Kita bakal diajak masuk ke sebuah dunia baru di luar angkasa lengkap dengan berbagai karakter-karakter yang unik-unik dengan background cerita yang menarik. Kita bakal diajak kenalan dengan berbagai suku dan berbagai kelompok yang hidup di bawah kekuasaan Motherworld yang akan memberontak untuk menjatuhkan kepemimpinan Motherworld dan Imperium. Nah, kebetulan BCU diajak sama Netflix Indonesia untuk datang ke acara perilisan film Rebel Moon Part 1 A Child of Fire di Tokyo, Jepang dan bisa langsung ketemu sama cast dari film ini dan si mastermind yang menciptakan dunia Rebel Moon ini. The one and only Zack Snyder. Tim Netflix ngajak kita buat ikut bergabung menjadi kelompok Rebel dan merasakan eksperien masuk ke dalam filmnya bareng sama konten-konten kreator dari berbagai negara di Asia Pasifik. Dan datang langsung ke premiere red carpet film ini di Tokyo dan ketemu langsung sama Cash Cash dan juga Zack Snyder. Dan kita juga ada one-on-one interview sama Zack Snyder. Nah, gue ajak deh nih kalian buat lihat bagaimana eksperiencenya di Tokyo. Di hari pertama, kita diajak makan ke satu restoran tersembunyi gitu buat welcome dinner. Dan di sini kita disajikan sushi dan sashimi yang otentik Jepang banget. Dan beberapa makanannya kita yang tangkep sendiri loh guys. Dan karena memang gue bakat mancing ya kan, gue jadi yang paling pertama buat dapet ikan. Secara nangkepnya ya gampang-gampang susah gitu deh. Nah, lu kan nyaris aja lepas itu ikan. Gak boleh jumawa berarti ya. Nah, kalau dapet kita disuruh buat celebration gitu. Nah, ini lagi diajari nih cara selebrasinya kayak gimana. Jadi kalau udah dapet, kita nyebutinnya kayak gini nih. Dan jangan lupa slogan kita juga. Bancing Mania, banteng! Masuk hari kedua, kita bakal datang ke acara press conference film Rebel Moon Part 1 A Child of Fire dan ketemu langsung sama Zack Snyder bareng sama kes-kes yang lain. Ada Ed Crane sebagai etikus noble, main villain di film ini. Dimana dia pernah bermain di film Deadpool, Transporter Review, dan Maleficent Mysteries of Evil, dan lain-lain. Bay Duna sebagai Nemesis, salah satu protagonis di film ini. Fans K-drama pasti tahu dimana dia main di K-drama Strangers, Kingdom, dan di film Jupiter Ascending. Sofia Bautela sebagai Cora, si protagonis utama di film ini yang bakal mengumpulkan pasukannya. Main juga di film Kingsman, The Mummy, dan film Hotel Artemis. Terus, Deborah Snyder sebagai produser yang selalu bareng sama Zack Snyder di hampir setiap filmnya. Dan tentu saja, Zack Snyder, si sutradara yang lekat banget sama Snyder Cut-nya waktu itu. Well, di sini mereka nge-share banyak hal tentang filmnya. Dan nanti gue juga bakal ada one-on-one interview sama Zack Snyder, terus juga sama Ed Crane dan Sofia Bautela. So, stay tune guys di channel ini. Setelah press conference, kita langsung cus ke acara Red Carpet Premier Film Rebel Moon. Oke guys, gue lagi ada di premier-nya Rebel Moon. Dan, wah, ini lagi rame banget. Ini lagi antri untuk kayak feeling, the experience untuk masuk ke dalam trailernya Rebel Moon. Jadi nanti trailernya jadi kayak gitu tuh. Wah, anjir ada yang lihat banget. Tuh, tampilan gue datang ke premier-nya Rebel Moon. Harus coklat, biar sama warnanya. Tuh, ini. Kurang cinta apa gue sama Zack Snyder? Kurang cinta apa gue? Oke, sudah. Sekarang gue mau masuk ke dalam sini. Kita lihat, yuk. Gas! Nah, di sini bisa main interaksi juga nih. Jadi kayak nembak-nembakin itu. Di belakang gue di sini ada banyak kostum-kostumnya dari karakter-karakter yang muncul di Rebel Moon. Ini Prius. Ini Imperium Guard. Ini Kypterian Soldier. Ini Admiral Noble. Ini yang dimainin sama si Eskrin. Which is, yang akan gue interview juga. Dan di sini ada Kai. Ini Cora. The Main Character. Dan ini Gunnar. Namanya Jerman sekali ya Gunnar ya? Jerman apa? Belanda? Eropa banget lah pokoknya. Dan sebenarnya ada lagi di situ kayak monsternya. Cuman, wow. Dan ini terame banget. Oh, di sebelah sana ada yang diperanin sama Jimon Honsu. Cuman, custom ya. Oke, sekarang kita kembali ke red carpet buat kita lihat. Kita coba-coba buat trek-trek in case-nya. Sudah cukup rek-trek in case-nya. Sudah cukup rek-trek in case-nya. Sudah cukup rek-trek in case-nya. Hai. 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 Terima kasih, Duna. Terima kasih. Wow, dapet. Sofia, Sofia. Sofia, say hi to my camera. Hai. To my camera. Terima kasih. Hai. Hai. Terima kasih, Sofia. Terima kasih so much, Sofia. So, you say to pensu Indonesia. We're going to visit. We're from Indonesia. Hey Indonesia, I hope you enjoy the movie. Yeah, thank you, thank you, thank you. Thank you, Ed. Thank you, Ed. Dan Indonesia dapat salami. Indonesia is awesome, Deng? It is, so crazy. Thank you, thank you, thank you. Hai, Indonesia. Hai, Indonesia. Zeng. Hai, Indonesia. Hey, Indonesia. Indonesia. Thank you, Zack. Thank you, Zack. I'm on your side. I'm on your side. I'm on your side. Oke, red carpet sudah selesai dan saatnya kita mau screening film Rebel Moon, dapet ini, dan gue tadi dapet banyak foto, dapet banyak video, tapi semuanya dalam bentuk video vertikal, dan ini, gue dapet ini, tanda tangannya Sofia yang di tengah, dan tanda tangannya Duna yang ada di karakter Dunanya, gue dapet tanda tangannya Duna, itu sudah hilang, dan tanda tangan Sofia, kenapa tanda tangannya Duna hilang? Oh, bukan hilang, dia nggak jelas, karena bajunya hitung, dan sekarang kita mau screening, dan acara coba itu Wow, sampe banget, dan terakhir ini, kita mau screening, let's go! Well, setelah nonton filmnya, ini dia first impression gue Kemarin waktu gue nonton Rebel Moon, part 1, Child of Fire, gue menemukan kesulitan sebenarnya, karena itu pakai bahasa Inggris dan subtitlenya, itu pakai bahasa Jepang Dan gue agak kesulitan untuk mendengar obrolan-obrolan yang ada di filmnya, makanya gue nggak terlalu kayak kecap banget Sedangkan, untuk benar-benar paham sama film ini, kalian tuh harus benar-benar kayak memperhatikan setiap line, arahnya kemana, dan bagaimana Siapa yang disebut, background story-nya seperti apa, dan memang di confirm juga sama Zack Snyder, kalau kalian harus memperhatikan setiap kata-kata yang ada di film ini Karena ini yang bakal membuat kalian paham sama ceritanya, jadi itu dia, kuncinya ya Yang kedua, gue ngeliat ini adalah sebuah world building yang keren banget, yang dibikin sama Zack Snyder Ada sukunya apa, ada kayak gimana, wah itu menurut gue keren banget, world building-nya cakep banget Terus eksekusinya juga cakep banget, dari segi sound, design, scoring, itu cakep, enak banget di kuping, visual juga oke banget, dan karakter-karakternya menurut gue pas-pas aja Tapi overall, film ini bener-bener, kalau menurut gue, ini nih, versi God dan versi-versi lebih keras daripada Star Wars Dan ini versi yang lebih mateng daripada yang lain-lain, kalau menurut gue, jadi ini wajib banget sih kalian tonton, wajib banget Kalian harus cobain tonton ini, ikutin world building-nya seperti apa, dan ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang menghiasi dunia pop culture kita dengan berbagai karakter yang ada di sana So, buat film ini, gue kasih gak usah di-score lah ya, menurut kalian, kalau kalian udah nonton ya, menurut kalian ini berapa skornya? Dan seperti yang udah gue mention tadi, next video bakal ada video interview gue sama Zack Snyder dan sama Ed Skrain dan Sofia Bautela So, make sure kalian subscribe biar kalian gak ketinggalan And thank you udah nonton video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini Cari kita juga di TikTok dan di Instagram, karena kita juga bikin konten di sana Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini See you on the next video, gue Rian until next time, keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax